Para ulamak menjelaskan bahwa ibadah seorang hamba tidak akan pernah bisa mencapai puncaknya kecuali tatkala dia meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalim. Tidak ada yang mudah dalam kehidupan ini kecuali yang Allah menjadikannya mudah. Dan sesuatu yang sulit kalau Allah berkehendak bisa jadi mudah. Dan Allah menyuruh kita berdoa. Pertanyaannya. Masya Allah. Suara apa itu? Yang jadi pertanyaan, kita ini berdoa enggak? Dalam sehari semalam, berapa lama kita memohon kepada Allah Azza wa Jalim? Banyak orang-orang yang berusaha, bekerja, berupaya tapi doanya dikit. Karena dalam benak dia, dia berpikir ya usaha harus lebih keras daripada doa. Padahal enggak. Kita disuruh berusaha, tapi kita disuruh berdoa. Sama, sama. Kalau dalam sehari kita berusaha delapan jam, kerja delapan jam. Maka seharusnya delapan jam itu pula kita berdoa. Antum bisa melihat ada orang-orang yang kerjanya puluhan tahun, hidupnya enggak berubah. Kalau dalam pikiran kita, mungkin seharusnya orang ini udah jadi orang kaya gitu. Dia kerja dari muda, dari umur 17 sampai umur 50 tahun. Tapi kok enggak berubah hidupnya. Dan ada orang yang kerjanya sedikit, hidupnya berubah. Apakah perubahan dalam hidupnya karena usaha dia? Atau karena campur tangan penguasa. Allah Azza wa Jawa. Allah Azza wa Jawa. Antum bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW berjuang. Ketika perang badar, berapa lawan berapa jam? Kita tahu, 300 lawan 1000. Kira-kira seperti ini. Kalau dalam akal kita, enggak mungkin menang. Dan Rasulullah SAW ketika itu berdoa, Memohon kepada Allah Azza wa Jawa. Yang membuat Abu Bakar itu kebingungan. Melihat bersungguh-sungguhnya, Doa Nabi SAW. Malam tanggal 17 Ramadhan. Para sahabat tidur. Rasulullah SAW tidur. Sampai pagi beliau berdoa. Sholat doa. Ketika beliau mengangkat tangan. Sampai selendang di pundak Nabi SAW itu jatuh. Diangkat lagi sama Abu Bakar. Ditaruh di pundak Nabi SAW. Jatuh lagi. Sampai Abu Bakar mengatakan, Allah akan kabulkan apa yang kau pinta Rasulullah SAW. Janji Allah pasti ditepati. Tapi dalam doa itu, Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma anjiz wa'adaka alladhi wa'attani. Ya Allah. Penuhi janji-Mu kepada aku, Ya Allah. Tepati janji-Mu kepada aku, Ya Allah. Allahumma intuhu lakadhi al-usaba. La tu'bad fil ardi ba'dalum. Ya Allah. Kalau ini sahabat-sahabatku terbunuh hari ini, Aku tidak akan lagi disembah di muka bumi ini, Ya Allah. Sampai seperti itu doa Nabi SAW. Beliau yakin Allah akan kabulkan doanya. Tapi kita disuruh yakin bersungguh-sungguh berdoa. Allah mengatakan, Kata Allah, kalian berdoa minta sama aku. Pasti aku kabulkan. Maka Allah ingatkan. Kejadian perang badar itu Allah ingatkan kita. Allah mengatakan, Ittas taghithuna rabbakum fastajabalakum. Anni mumiddukum bi'alfin minal malayikah. Ketika ingat, ketika kalian istighothah, Minta tolong sama Allah Azza wa Jal, Ketika perang badar itu. Lalu Allah tolong kalian. Allah turunkan seribu malayikah. Subhanallah. Tapi kadangkala kita memang kurang berdoa. Kita itu, Lebih percaya kepada usaha kita. Kita itu lebih bergantung sama fulls kita, Daripada sama Allah Azza wa Jal.